Intro Sementara itu Direktur Human Research General Affairs PT Duta Group Agung Sublani mengungkapkan kegiatan-kegiatan yang memperkokoh wawasan kebangsaan tidak hanya berhenti sampai di sini. Kerjasama Pemkap dan perusahaan perlu terus ditingkatkan agar masyarakat benar-benar mendalami dan memahami pentingnya memperkokoh rasa kebangsaan di tengah menghadapi ancaman globalisasi. Diharapkan setelah mengikuti acara-acara seminar yang memperkokoh wawasan kebangsaan serta dapat mengimplementasikan kemasyarakat. Ini event yang kami harapkan dan kami tunggu-tunggu karena tahun 2023 itu kan kita sudah masuk di persiapan iklim politik ya. Kami dari selaku pelaku industri itu menginginkan satu situasi wilayah yang kondusif. Karena keterjaminan dari customer ke kita, baik dari market lokal, market pemerintah, market ekspor, itu selalu menitikberatkan bahwa keterjaminan iklim kondusifitas itu merupakan sesuatu hal yang mutlak. Karena mereka juga ingin memastikan bahwa produk-produk yang diorderkan ke kami itu akan terdistribusi dengan baik dan akan terproduksi dengan baik tanpa adanya kendala dan ancaman keterlambatan dan sebagainya. Ya, pada intinya kami masih memandang dari sisi optimisme ya. Makanya tadi kami sampaikan bahwa untuk melangkah ketahapan produktifitas yang lebih baik itu adalah iklim dulu yang kondusif itu menjadi hal yang paling utama. Sebab kondisi resesi ekonomi dan sebagainya memang dari beberapa pakar ekonomi itu menyampaikan ada potensi tersebut. Tapi kita yakin bahwa dengan kondisi market yang sekarang disidang kita bina dan kita keluar dengan baik, itu kita masih optimis bahwa semuanya bisa tercapai. Apalagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang itu sangat pro dalam negeri. Ya, kita tahu sendiri bahwa kebijakan dari Pak Jokowi untuk semua pengadaan barang yang ada di Indonesia itu semuanya dikreditaskan kepada produk-produk dalam negeri. Itu merupakan suatu kebijakan yang sangat baik dan iklim yang sangat baik pula untuk dunia industri. Dan ini kami rasakan sangat membantu. Karena imbas dari itu meskipun di perusahaan besar tapi itu imbasnya juga akan menggandeng para UMKM-UMKM yang ada di wilayah setempat. Dengan sendirinya karyawan-karyawan yang ada di daerah tersebut juga akan terabsor untuk bisa bekerja dengan lebih optimal. Terima kasih telah menonton! Arus globalisasi yang semakin kuat menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Kutus untuk menuntaskannya. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk kembali memperkokong wawasan kebangsaan dengan cara meningkatkan dan menanamkan sikap toleransi. Terima kasih telah menonton! 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 mengikuti untuk merubah kotak kita ada kegiatan saya mau ditotos kenapa saya menyebarkan ajaran yang ajaran agam jadi tidak menggunakan istilahnya menggunakan kegiatan kemudian ketika mereka sudah terkait itu adalah grup saya itu beberapa grup terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih